Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama Sini Kema Warni, disini saya akan menjelaskan mengenai persepsi sosial. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian persepsi sosial. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengunggaan, sedangkan persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, mempersepsikan, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi. Tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Sedangkan menurut Bern and Kaslin, persepsi sosial adalah penilaian-penilaian yang terjadi dalam upaya manusia untuk memahami orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat terjadinya persepsi menurut scenario. Yang pertama yaitu, adanya objek yang dipersepsi. Yang kedua, adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Yang ketiga, adanya alat indera. Dan yang terakhir, adanya syarat sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, dan kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. Ngomongin tentang persepsi sosial, pandangan tentang persepsi sosial terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, persepsi sosial berlangsung cepat dan otomatis tanpa banyak pertimbangan orang membuat kesimpulan tentang orang lain dengan cepat berdasarkan penampilan fisik dan perhatian sejelas. Pandangan yang kedua, yaitu, persepsi sosial adalah merupakan sebuah proses yang kompleks. Orang mengamati perilaku orang lain dengan teliti hingga diperoleh analisis secara lengkap terhadap person, situasional, dan behavior. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pada persepsi. Faktor ini terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu ciri-ciri penampilan fisik, yang kedua yaitu ciri-ciri sosial demografik. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri penampilan fisik dulu. Faktor physical attractiveness. Ini terbagi menjadi tiga, yang pertama yaitu wajah menarik atau tidak menariknya seseorang. Yang kedua, bagaimana cara berpakaian, bahan-bahan, model, dan cara pemakainya. Dan yang terakhir, poster tubuh, make-up, potongan gaya rambut, dan aksesoris yang dikenakan. Yang kedua, yaitu ciri-ciri sosial demografik, atau sosial demografik karakteristik. Ini terbagi menjadi dua, yang pertama jenis kelamin, umumnya perempuan diri lebih rendah kemampuannya dibanding laki-laki dalam pekerjaan tertentu. Yang kedua, suku, ras, dan etnis. Baiklah kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi, yaitu persepsi merupakan suatu proses yang didahuli oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat ikra. Namun, proses tersebut tidak berhenti di situ saja. Pada umumnya, stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf otak sebagai pusat susunan syaraf. Dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu, proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan. Dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahuli terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.